Secara termin waktunya butuh berapa lama sih, agar memang negara juga bisa ikut merasakan begitu dari penghasilan atau penerimaan dari game ini? Saya tidak bisa gini, karena itu meramal gitu. Cuman memang kita sama-sama di Agatep sendiri, makanya kita selalu berkomitmen di beberapa tahun kebelakang untuk bekerja sama lebih banyak lagi dengan perusahaan game global tadi, supaya mempercepat sih, kata kuncinya mungkin mempercepat, transfer knowledge antara perusahaan game dari negara yang sudah jauh lebih mature dari secara industri gamenya, supaya SDM kami ini nggak cuma di Agate aja, tapi dengan keseluruhan di industri game lokal, bisa lebih cepat lagi mencapai kelas dunia gitu kan, supaya nanti karena nggak cuma game yang untuk pasar dunia saja, tapi karena Indonesia juga kan bagian dari dunia ya, jadi nanti game-game yang populer nomor satunya di Indonesia itu harapannya bisa dari Indonesia gitu, dari perusahaan Indonesia. Oke, menarik ada kita bicara terkait kolaborasi, tadi sudah Anda sebutkan begitu ya, ada kolaborasi terkait developer game di tanah air dan juga di global. Kalau di Agate sendiri bentuk kolaborasinya seperti apa dan khususnya di tahun 2024 ini? Ya, bentuk kolaborasinya kami berfokus menjadi partner dari perusahaan lain, baik itu perusahaan game atau perusahaan non-game, untuk membantu mereka mendevelop game yang memang sesuai dengan strateginya mereka. Jadi misalnya contoh seperti game yang tadi kami develop untuk perusahaan dari Korea itu, di mana mereka memang punya strategi untuk mendevelop game yang bisa dimainkan bersama, dan juga target marketnya lebih ke casual, dan juga lebih ke arah perempuan waktu itu spesifik projectnya seperti itu ya. Kami berfokus untuk bagaimana memberikan pengalaman yang maksimal, pengalaman bermain yang maksimal untuk target market tersebut, dan juga kami mendelivernya, dan itu hasilnya baik sekali sih, karena setelah game tersebut, perusahaan ini tertarik untuk menjadi global growth development partner, menjadikan kami Agate menjadi global growth development partnernya mereka. Jadi ini kami rencananya ingin memperbanyak partnership-partnership seperti ini, karena kembali lagi kata kuncinya adalah mempercepat kapabilitas, perkembangan kapabilitas SDM industri game lokal, supaya kita bisa secepat mungkin menjadi tuan rumah di negara sendiri, dan juga bisa betul-betul dikenal sebagai, Indonesia ini bisa dikenal sebagai pelaku industri game global. Oke, baik. Masih membicarakan kondisi global begitu ya, khususnya di industri game ini, kita akan melihat begitu satu informasi terkait bagaimana kondisi atau deretan PHK di industri game di dunia berikut ini. Bu Syeni. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang secara bersama-sama, begitu ya deretan atau sejumlah perusahaan game yang mana harus mem-PHK karyawannya karena memang sejumlah alasan di sana. Sebetulnya bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini, yang mana juga Anda katakan tadi, Bu Syeni, prospeknya masih cukup baik, tapi mengapa PHK-nya juga cukup deras? Ya, sebetulnya ada main reason-nya pasti setiap perusahaan ada alasannya sendiri ya, cuman mungkin alasan secara makronya ada beberapa hal yang mau saya highlight. Yang pertama adalah dari sisi emergence of technology sih, salah satunya artificial intelligence, yang mana ini mendisrupsi berbagai industri, termasuk sebetulnya mulai mengaruhi ke industri game juga. Dan ini menyebabkan mereka mulai merestructure perusahaannya mereka sendiri agar bisa lebih efisien, sementara outputnya bisa lebih maksimal. Dan yang kedua sebetulnya ini menjadi opportunity untuk perusahaan-perusahaan di industri game yang memang masih berkembang seperti Indonesia, termasuk Agate, di mana mereka itu cost living di sana itu kan semakin tinggi. Dan juga dengan demikian kan game juga karya kreatif ya, sehingga manpower-nya butuh banyak, yang mana living cost mereka di sana semakin naik, jadi semakin mahal untuk mereka bisa mengekip tim di internalnya mereka. Sehingga tadi kenapa jadi opportunity? Karena mereka semakin aktif untuk mencari partnership atau misalnya perusahaan lain yang bisa diajak berpartner untuk tetap bisa mendevelop lebih banyak konten, mendevelop lebih banyak konten game dan gamenya juga. Karena marketnya kan masih grow ya, berarti mereka pasti akan terus berinvestasi juga untuk mendevelop lebih banyak lagi karya. Cuman pertanyaannya di mana memproduksinya? Nah tadi karena cost of living dan juga everything lebih mahal di negara-negara maju tersebut, ini jadi opportunity untuk perusahaan-perusahaan di negara ketiga lah gitu ya, untuk bisa membantu mereka mendevelop karya mereka dengan output yang sama tetap bisa sukses secara komersil, tapi juga secara cost bisa jauh lebih efisien seperti itu. Oke, Indonesia masih cukup bersinar begitu ya di industri game ini. Sebetulnya bicara terkait bersinar juga tidak bisa apa-apa juga tanpa dukungan dari pemerintah. Dukungan pemerintah seperti apa? Apakah memang sudah seperti yang diharapkan atau masih jauh dari yang diharapkan? Masih sangat bisa ditingkatkan pastinya, namun dari 5 tahun ke belakang sebetulnya dukungan pemerintah itu tuh dari tahun ke tahun tuh semakin baik. Contohnya Agate ini salah satu penerima benefitnya sebetulnya dari dukungan pemerintah kepada industri game terutama di 5 tahun ke belakang. Di mana pemerintah sangat aktif untuk membantu Agate dan perusahaan-perusahaan game yang lain untuk bisa men-showcase produk-produk kami dan juga company kami di kancah internasional. Sehingga ini juga tadi sangat membantu untuk terjadinya kerjasama strategis antara perusahaan lokal dan juga perusahaan luar supaya ada lebih banyak lagi kerjasama terjadi. Karena tidak hanya untuk revenue, tapi juga tadi pembangunan kapabilitas jangka panjang. Supaya industri game lokal ini tuh bisa lebih cepat lagi mengejar ketertinggalannya supaya tadi kita bisa jadi tuan rumah di negara sendiri. Oke, itu harapannya begitu ya. Menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Dan saat ini juga sedang ramai artificial intelligence. Apakah memang AI ini juga sudah masuk di industri game, Busiani? Iya, sudah masuk jawabannya. Cuman memang nggak cuma di Agate, tapi di perusahaan-perusahaan game di luar sana pun masih sifatnya tuh masih eksperimental. Karena ini kan teknologi yang tahun kemarin ya baru sangat pesat berkembangnya. Dan di situ masih trial and error di mana oh sepertinya bisa digunakan di suatu proses development di bagian sini gitu ya. So far sudah mulai dipakai dan juga memang di beberapa titik sangat efektif sih untuk meningkatkan output dari misalnya timnya sebelumnya satu orang bisa hanya mengejarkan 10 gambar gitu. Dibantu oleh AI, saya nggak bilang semuanya dikerjakan AI ya. Dibantu oleh AI bisa outputnya jauh lebih banyak 10 kali lipatnya misalnya seperti itu. Sehingga ini sebetulnya jadi jadi orangnya gimana gitu kan dia bisa output lebih banyak tapi ini jadi potensi sebetulnya untuk bisa membuat gamenya semakin berkualitas. Karena orang itu kan strengthnya tuh di mana sih? Di kreatifitasnya kan. Sementara AI itu masih belum terlalu kreatif juga gitu kan. Jadi orang ini tuh bisa spend waktunya untuk hal-hal yang lebih kreatif sehingga gamenya tuh outputnya juga semakin baik ke depannya. Oke, game ini kan industriya sangat dekat sekali dengan teknologi begitu ya Bu Shendi. Apakah memang ini potensi AI juga akan menggantikan manusia justru lebih dekat di industri ini? Menurut saya sih tidak ya. Karena game itu memang betul sangat kerat kaitannya dengan teknologi. Namun ini juga kerat sekali kaitannya dengan karya seni. Kalau game itu tidak ada tidak cantik misalnya atau tidak menyentuh hati para usernya itu nggak akan sukses gitu. Jadi makanya menurut saya game itu justru the beauty of di mana AI itu bisa membantu tapi tidak akan full menggantikan manusia. Karena tadi sangat-sangat butuh sentuhan manusia supaya suatu game itu betul-betul diminati dan juga betul-betul memberikan pengalaman tidak terlupakan gitu untuk manusia karena kan yang main juga manusia ya. Oke, ada taste-nya begitu ya kalau misalnya diciptakan oleh manusia walaupun nanti bisa saja dikendalikan atau dioperasionalkan lewat AI begitu ya secara Cuma hanya sebagian saya yakin sebagian dan ke depannya tadi manusia bisa justru bisa spend waktunya ke hal yang memang manusia itu hebat gitu dimana manusia punya hati manusia punya taste gitu kan dan ini ya jadi kita bisa fokus ke hal-hal lain seperti itu hal-hal yang lebih manualnya itu bisa di outsource ke AI seperti itu. Oke, lalu strategi apa yang juga tentunya sudah disiapkan oleh AGT yang mana membuat semarak lagi industri game di tanah air? Ya, kami di 2024 ini sebetulnya masih temanya sama yaitu kami mau memperbanyak kembali lagi ke kerjasama dengan perusahaan-perusahaan game dunia dan yang lebih baik lagi gitu ya yang memang sudah lebih top lagi di dunia supaya tadi kata kuncinya mempercepat kapabilitas SDM di AGT sendiri dan juga di SDM industri lokal supaya karya-karya dari game developer lokal ini termasuk AGT bisa semakin terdengar karena dari tahun ke tahun semakin terdengar harapannya bisa lebih cepat lagi bisa terdengar gitu dan sebetulnya modalnya dari 2023 kemarin kami sudah pupuk dimana kami sudah ada representatif di beberapa negara salah satunya Korea Selatan Kanada dan juga di Jerman dimana disitu jadi penting sekali karena representatif lokal disana selain bahasa juga terkait time zone gitu ya dan ini harapannya sih bisa menjadi modal yang baik untuk kita bisa lebih pesat lagi perkembangannya di tahun ini terima kasih selamat menikmati